Intro Hai apa kabar pemirsa, berjumpa lagi bersama kami Saya dan Tantri di Go Healthy Cara tepat, hidup sehat Nah Kang Ronald dan juga pemirsa Sekarang tuh ada momok baru di kehidupan yang modern ini Penyakit yang gak diundang Tapi menjadi undangan tetap Penyakit stroke Aduh menakutkan sekali itu Permasalahannya nih Kang, banyak sekali anak-anak muda Di usia produktif yang sekarang juga kena stroke Walaupun data menunjukkan nih Kang 67% dari yang semua terkena penyakit stroke ini Di atas 75 tahun Tapi yang kita mesti hati-hati ya Kang Nah betul juga, nah ini pemirsa harus tahu nih Bahwa yang terkena stroke pasti akan mengalami cacat fisik Dan dipastikan produktivitasnya akan menurun Karena kita gak pengen masih usia produktif Kena stroke, terus gak bisa kerja sama sekali Kita tanya sama Mas Boyka ya Ada Mas Boyka juga disini, apa kabar Mas Boyka? Baik, apa kabar? Baik, hari ini kita akan membahas mengenai stroke ya Oke Nah pemirsa, beberapa saat yang lalu kami pernah mengundang Seorang ibu namanya ibu dia Dia ini pernah mengalami stroke, diabetes Dan juga darah tinggi Bayangin Tiga bayangkan Itu dia Dan kemudian karena penyakit-penyakit tersebut Akhirnya ibu dia itu mengalami keterbatasan fisik Gak bisa ngangkat tangannya dengan sempurna Kakinya juga gak bisa jalan dengan sempurna Tapi setelah kenal dengan teknologi laser Terbantu Maka kita lihat video yang berikut ini Nama saya Dia Eravati Saya pernah mengalami stroke tahun 2016 Kemudian saya juga mengalami diabetes dan darah tinggi Berkat teknologi laser, saya jadi kembali normal Saya pun bisa mengendari motor sekarang Jadi tangan tadi tidak bisa, hanya sebatas ini Sekarang sudah normal kembali Kaki pun tadinya susah untuk diangkat Sekarang sudah bisa mengangkat kaki dengan baik Dan teknologi laser betul-betul membantu aktivitas saya setiap hari Sebenarnya kalau ada yang terbantu kayak begitu ya Betul sekali Karena mungkin Anda juga punya teman, saudara, keluarga yang terkena stroke Kita tahu bagaimana menderitanya Karena biasanya ngapa-ngapain dulu sendiri Sekarang apa-apa harus dibantu Itu salah satu yang paling memukul mereka yang terkena stroke ya Mas Bawiko ya Sampailah ya Meskipun dulu dikenal stroke itu mengenai orang-orang yang tua Usia-usia di atas 50 Sekarang yang muda-muda pun sudah sering terkena Karena pola hidup yang tidak sehat Pemirsa ya Nah kalau kita lihat tadi ibu dia Kita senang ya Dia sudah terbantu dan sampai dia bisa mengangkat Wajahnya pun terlihat segalanya tadi Jadi stroke itu sebenarnya pemirsa ada dua macam Ada yang namanya stroke icemik Icemic itu diakibatkan oleh karena adanya sumbatan pada pembuluh darah Sehingga area yang dialirinya di daerah otak itu tidak teraliri Kemudian ada yang hemorragic yaitu akibat pecahnya pembuluh darah Mengapa teknologi laser ini bisa membantu Jadi kalau kita mau mencoba melihat sejarahnya Mbak Tanti dan juga Kang Ronal Bahwa teknologi laser ini sudah dikembangkan sejak tahun 1960-an Dan dulu kita kenal mungkin hanya untuk muka Untuk perawatan kecantikan Untuk fisioterapi bahkan untuk estetik ginekologi Tapi yang justru yang sekarang penting ini adalah Justru adalah untuk darah Bagaimana menghindarkan kekentalan darah Sehingga arena darah menjadi lebih sehat Si teknologi laser ini tidak menambahkan apa-apa Ada kecenderungan apalagi kalau seseorang itu menderita diabetes Darahnya itu menjadi lebih kental Si keping-keping darahnya itu menjadi lebih mudah menempel Pada darah yang kental ini Nah si teknologi laser ini dia mencegah penempelan itu Yang disebut dengan mekanisme agregasi trombosit Nah satu lagi yang sudah menempel-nempel Karena sudah darahnya menjadi kental dia apa? Dia diureikan namanya mekanisme fibromyalisis Akibatnya apa? Akibatnya aliran darah termasuk ke otak Termasuk ke jantung, ke seluruh organ-organ vital Menjadi lebih lancar Oke Kebayang ya Pak Mirsa ya Diabetes berarti kadar gula dalam darahnya tinggi Sudah pasti logikanya kan darah sudah pasti kental tuh Jadi kalau darah kental pasti di satu titik akan menyumbat Iya Pasti itu ya? Dan tergantung dia mau menyumbatnya di mana Pada Ubudia dia menyumbatnya di pembuluh darah di otak Sehingga stroke Tapi kalau di jantung dia jadi penyakit jantung, serangan jantung Di ginjal, gagal ginjal Di organ keperkasaan, impotensi Nah si teknologi laser ini Membuat adilan darah lancar ke seluruh organ-organ vital Makanya gak heran kemudian tadi Ubudia juga mukanya jadi lebih cerah Jadi lebih cerah otomatis Dan diabetesnya juga menjadi terbantu Karena apa? Karena si teknologi laser itu juga Dia bekerja pada namanya bagian daripada inti sel mitohondria Yang tugasnya merubah gula menjadi energi Kolesterol menjadi energi Nah si teknologi laser ini mengaktifkan Si mitohondria ini akibatnya apa? Akibatnya kadar gula turun, kadar kolesterol turun Aliran darah juga menjadi lancar Energinya juga menjadi bertambah Jadi gak heran kan sampai dia kelihatan wajahnya segar Karena energinya juga bertambah oleh karena si teknologi laser tersebut Wah oke Itu baru satu orang yang bercerita sama Anda ya Sama kita juga bahwa Dia sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk darah Memperbaiki kualitas darah Akhirnya apa? Stroke Yang biasanya kan udah lemes aja gitu Gak bisa ngapain-ngapain Ternyata it's not the end of the world Semua bisa dikembalikan seperti sedia kalah Dan harus diingat Harus diingat ya Pemirsa semua Bahwa tolong tetap dicamkan pola hidup yang sehat Jangan sampai kena Karena kena stroke tuh pasti ada belakang-belakangnya Pola hidup yang tidak sehat Kurang berolahraga Kemudian stress yang berkepanjangan Itu juga semuanya bisa mengakibatkan terjadinya pengentalan darah Seperti itu Nah adanya teknologi ini bisa membantu Kalau kita masih belum bisa 100% lah ya Mengatasi permasalahan-permasalahan di dunia modern ini Terutama pola makan, kebiasaan merokok dan sebagainya Tidak ada salahnya kita menggunakan teknologi untuk membantu Nah semakin penasaran dengan teknologi ini Dan juga bagaimana bisa membantu kesehatan Makanya jangan kemana-mana tetap lagi go healthy Cara tepat hidup sehat Kita kembali di go healthy Cara tepat hidup sehat Berbicara mengenai penyakit stroke nih Kang Bukan cuma si yang terkena penyakit aja Yang kemudian bisa menjadi catat secara permanen Tapi coba bayangkan orang di sekitarnya yang harus membantu Mengurusi keluarga yang kepikiran Yang fisiknya ikut capek juga Apalagi kalau misalnya stroke-nya ini menimpa si kepala keluarga Yang mencari nafkah Satu keluarga bisa terkena efeknya ya Bahkan sampai dibilang stroke itu menular Sebenarnya bukan menular Tapi gara-gara dia merawat stres Merawat kepala keluarganya Kadang-kadang istrinya jadi ikutan stroke Apalagi pola makannya kan umumnya sama Jadi dua-duanya bisa kena stroke Stroke ini adalah sebuah penyakit yang harus sesegera mungkin ditangani Ada yang namanya periode mas stroke kan ya mas Dimana itu adalah saat si pasien atau si penderita itu harus secepatnya mendapatkan pertolongan Nah pemirsa juga harus ingat bahwa periode mas ini Ini harus sesegera mungkin ke fasilitas kesehatan Jadi kalau sudah mulai ada tanda-tandanya Seperti misalnya berbicaranya mulai pelo Susah mengangkat Kemudian tidak simetris antara wajah Itu udah gak usah di krok-krok Gak usah di apa Langsung bawa ke fasilitas kesehatan untuk segera ditangani Tidak boleh lebih dari 6 jam agar pemulihannya juga bisa menjadi lebih baik Tapi itu kan yang ada gejalanya Ada kan kadang-kadang yang beberapa yang kena stroke tiba-tiba Iya betul sekarang Langsung tiba-tiba saat itu juga valid unfold Iya Biasanya mereka-mereka itu memang tekanda darahnya yang tidak bergejala Tetapi stroke-nya sih biasanya memberikan tetap gejala meskipun ringan Yang kita sebut sebagai TIA Transient Achimic Attack Jadi cuma sedikit aja mukanya asimetris udah gitu Kembali lagi normal dalam 15 menit 30 menit Nah itu juga harus diwaspadai Harus mulai segera ke dokter Oke Nah ini aku jadi keingetan sama kamu langsung nantri Kenapa aku? Jadi waktu itu pernah ada seorang ibu datang ke studio kami namanya Ibu Lina Ibu Lina Gozali beliau mengalami stroke ringan Akibat stres saat mengambil atau kuliah untuk S3 Nih Jadi sedikit mengambil gelar master juga gitu kan Jadi ngangkat tangan susah Terus gak bisa berpikir karena kelayangan terus Tapi Ibu Lina ini juga telah mendapatkan manfaat dari penggunaan teknologi laser Sehingga keluhan-keluhannya itu semakin lama semakin hilang dan langsung membaik Seperti apa ceritanya? Ini dia Jadi waktu ambil S3 saya itu mungkin stres tinggi ya Tekanan untuk menyelesaikan Stroke ringan itu saya didapat gara-gara Ya tekanan yang besar itu Kemudian saya susah untuk angkat tangan Sakit sekali rasanya dengan kelayangan Terus gak bisa mikir karena kelayangan terus Kemudian saya ke dokter Dokternya mengatakan saya ada TIE Tapi keluhannya ada terus kan Akhirnya menyebabkan memori itu sering hilang Jadi saya sering lupa, sering lupa Kebas di sini Kebas kemudian kelayangannya masih Setiap saya bikin tugas Selalu saya pusing Kemudian dicek darah semuanya ternyata merah Setelah saya pakai laser semua keluhan-keluhan itu hilang Dan obat pengensi darah saya udah gak pernah minum Kelayangannya hilang Terus kebasnya hilang, tangan juga membaik Jadi akhirnya saya periksa darah semua juga turun Normal Jadi membuktikan bahwa bisa menyembuhkan stroke ringan saya gitu Itu tuh Kang Pentingnya kalau kemudian kita cek kesehatan secara teratur Bisa tahu kalau hasil rapotnya merah bisa langsung kita perbaiki Betul Nah coba nih mau tanya kapan terakhir kali anda cek kesehatan anda Bisa harus tahu Ya karena kalau misalnya lapornya merah Harus sempatnya kita perbaiki Jangan sampai sudah telat kena stroke Itu yang terjadi tadi kan sama Bu Lina Tambah stress pula Itu kan gaya hidup manusia modern ya Mas Boika ya Iya betul sekali Nah si teknologi laser ini Bukan hanya tadi untuk diabetes, untuk stroke Tetapi untuk hipertensi juga Ada satu mekanisme yang namanya mekanisme yang dikenal dengan nitric oxide Nitric oxide itu diaktifkan oleh signalisernya Akibatnya apa? Akibatnya pembuluh darah Jadi nitric oxide itu ada di pembuluh darah Itu akan melebar, akan lebih elastis Akibatnya tekanan darahnya turun Dan juga aliran darahnya menjadi lebih lancar Si teknologi laser ini memperbaiki bukan hanya darahnya saja Tapi juga pembuluh darahnya Pembuluh darahnya juga Jadi dia bekerja si teknologi laser ini pada tiga tahapan medis Untuk pencegahan bagi mereka-mereka yang Kayak saya masih ada keturunan darah tinggi Mungkin ada orang-orang yang masih merokok Makanannya belum bisa menghindarkan makanan-makanan yang sembarangan Kurang berolahraga Memasuki usia menopos Ayo kita cegah Jangan sampai terjadi hal-hal yang sangat menakutkan Antarnya stroke Kemudian untuk mereka-mereka yang sudah terserang Seperti saya kena hipertensi Ataupun budiah yang sudah terkena stroke Itu juga bisa terbantu Atau mencegah jangan sampai berulang rehabilitasi Jangan sampai stroke-nya mengakibatkan kepikunan Itu juga bisa terbantu Jangan sampai diabetes-nya mengakibatkan gangren Itu juga bisa terbantu oleh teknologi laser Pencegahan, pengobatan, dan juga rehabilitas Mas Boyka, tapi kan kalau kemudian pasien-pasien Ataupun juga orang-orang yang sudah terkena penyakit terlebih dahulu Kan pasti sudah mengkonsumsi obat kan? Ya Boleh dibarengi dengan teknologi seperti ini? Ini adalah bagusnya teknologi laser pemirsa Dia bisa bersama-sama disandingkan dengan obat Seperti yang dialami oleh budiah tadi Semuanya itu bersama-sama dengan obat Nanti karena gula darahnya turun Tensinya turun Bisa diturunkan dosisnya Dan itu biasanya dengan persetujuan daripada dokter yang merawat Nah teknologi yang bisa bersanding dengan obat itu adalah teknologi yang benar Jadi jangan percaya kalau ada yang bilang Nggak usah pakai obat langsung aja pakai ini Nggak benar itu Ya karena sifatnya disini teknologi laser adalah alat bantu kesehatan Pelengkap ya Terima kasih Mas Boyku ya Sama-sama Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi Kalau berbicara mengenai punya pilihan Berarti juga bisa menggunakan alat kesehatan yang membantu Tapi juga seperti apa alat kesehatannya Kita akan segera kembali sesaat lagi Didukung oleh Pemirsa kembali lagi di GoHealthy dan kami masih membahas mengenai stroke ya Stroke ini adalah sebuah penyakit yang disebabkan gara-gara kondisi darah kita yang tidak baik Nah salah satu caranya untuk bisa menjaga kesehatan tubuh dan menjaga juga darah atau kualitasnya adalah dengan membantu alat-alat kesehatan Atau dibantu dengan alat-alat kesehatan Makanya Mas Panji ada di sini bersama dengan kita Halo Mautantri Kang Rono Sehat ya Sehat dong Ya tadi kan kita sudah mendengarkan kabar Eh kabar lagi cerita ya dari Ibu Dia Dari Ibu Lina Bahwa ternyata mereka selama ini punya keluhan-keluhan kesehatan Dan ternyata setelah menggunakan teknologi laser Berangsur hilang Dan keluhan-keluhan itu sudah tidak dirasakan lagi Bahkan yang terbayangnya stroke nih wah bakal jadi gimana Mereka bisa kembali produktif Yes Oleh karena itu juga mungkin adalah kabar baik bagi Anda dan juga keluarga Anda Yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk melawan stroke Jangan patah harapan Karena selalu ada cara Yang penting ada niat Yang namanya kesehatan perlu kita upayakan Dan kalau kita mau upayakan melakukan ikhtiar Bukankah lebih baik Kalau kita melakukan usaha Dengan menggunakan teknologi yang memang sudah ada penelitiannya Seperti teknologi laser Ini kan kalau berbicara mengenai tadi sakit stroke Ternyata ada macam-macam penyertaan di belakangnya tadi Di belakangnya ceritanya bulina ceritanya kemudian beberapa yang kita sudah pernah dengar Ada yang hipertensi Kera-kera hipertensi stroke bisa Diabetes Stroke juga bisa Lalu kemudian kalau dengan alat kesehatan seperti ini apakah bisa satu-satu dijabani gitu Jadi ketika kita melihat manfaat dari teknologi laser Tadi kita sudah lihat bahwa ada banyak manfaat dari teknologi laser Dan salah satunya adalah fungsinya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita Dan membantu untuk melenturkan dan melebarkan pembuluh darah kita Nah makanya kita harus penting untuk memilih ahad kesehatan yang tepat Yang telah terdaftar di pemerintah Seperti ya dokter laser ini Jadi dokter laser ini ketika Anda gunakan pada pergelangan tangan Nantinya sinar laser ini akan menyinari pembuluh darah kita Sehingga aliran darah yang lewat ini bisa menyerap energi laser dan dibawa ke seluruh tubuh Supaya apa? Ya supaya aliran darah kita lebih lancar Sehingga nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita Untuk regenerasi sel Ini akan dapat dioptimalkan Sehingga ya bisa membantu proses pemulihan para penderita stroke Dan juga mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang Nah Mas Panji gini kan Hipertensi ujung-ujungnya ke stroke Diabetes atau kolesterol tinggi ujung-ujungnya bisa ke stroke Cuma bedanya yang satu karena penyumbatan Yang satu gara-gara pecah pembuluh darah Misalnya di dalam satu keluarga Yang satu keluhannya kolesterol tinggi Yang satu keluhannya diabetes Cukup satu dokter laser aja cukup kan? Betul sekali Jadi ketika kita memiliki dokter laser ini Satu alat dapat digunakan oleh satu keluarga Karena kan fungsinya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita Artinya bisa membantu mengurangi kadar gula Kadar kolesterol yang berlebih Mengurangi ketentangan darah Dan juga bisa membantu menurunkan tensi darah yang tinggi Jadi akhirnya ya buat berbagai macam keluhan yang berhubungan dengan darah Ini bisa digunakan dokter laser ini Dan juga bukan hanya untuk orang-orang yang sudah punya keluhan Kalau kita memiliki faktor keturunan Atau faktor kebiasaan Kita juga bisa menggunakan dokter laser ini sebagai langkah preventif Langkah pencegahan Atau juga penggunaan kan satu hari hanya dua kali saja Jadi boleh dong setelah kita menggunakan Kita kasih ke pasangan kita Atau orang tua kita Atau bahkan anak kita yang usia remaja Sudah bisa menggunakan dokter laser ini Tadi Mas Panji bilang dua kali pemakaiannya Berarti pagi? Pagi dan juga malam Oke Itu berarti bisa dibarengi dengan treatment lainnya ya? Ya tentu saja Jadi ketika kita memilih alat kesehatan Tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa Kita perlu memilih alat kesehatan Yang bisa bersamaan Dengan pengobatan atau treatment yang sedang Anda lakukan Karena yang namanya teknologi laser ini kan diteliti Untuk membantu Anda Supaya pengobatannya bisa lebih optimal Jadi tentu saja Anda bisa menggunakan dokter laser ini Sebelum Anda konsumsi obat Supaya Anda bisa membantu melancarkan aliran darah dulu Nanti ketika konsumsi obat Ya penyerapannya Nutrisi, oksigen Dan juga obat-obatannya kan bisa lebih optimal Ini menyenangkannya adalah Bendanya begitu portable Kecil Jadi kalaupun dipakai Tidak akan mengganggu aktivitas kita kayaknya ya? Itulah kenapa kita memilih Alat kesehatan dokter laser ini Untuk kita bawa ke Indonesia Supaya Anda dan sekeluarga Lebih mudah untuk menggunakannya Apalagi sekarang Dokter laser Perfect 10 Plus Ini hadir dengan 3 warna laser Ada warna merah Warna biru Dan juga warna kuning Nah warna merah dan biru Ini kan untuk membantu meningkatkan kualitas darah Dan juga untuk membantu menurunkan tensi yang tinggi Nah ada juga laser warna kuning yang bisa membantu memberikan ketenangan Pada efek relaksasi Bagi Anda yang misalnya mengalami depresi Ataupun misalnya Anda mengalami stroke Yang biasanya akan ada banyak sekali pikiran-pikiran ya Anda bisa menggunakan dokter laser Perfect 10 Plus ini Untuk membantu Anda Supaya Anda lebih rileks Lebih lega Tidur Anda juga bisa lebih berkualitas Karena tidur penting tuh Biasanya orang yang terkena stroke Baru-baru mau tidur Yang kadang melamun Pikiran kemana-mana Akhirnya malah tamastis Para penderita stroke ini kan juga Biasanya hanya bisa berdiam Di satu posisi Misalnya Apakah berbaring Ataupun duduk Yang kalau dilakukan dalam jangka waktu yang lama Ini kan juga bisa menyebabkan aliran darah yang kurang lancar Atau bahkan mengalami rasa pegal-pegal yang tidak nyaman Nah oleh karena itu Ketika Anda memiliki dokter laser Juga dilengkapi dengan laser pad Dimana laser pad ini untuk membantu melancarkan aliran darah secara lokal Dan juga untuk membantu mengurangi rasa nyeri Serta membantu proses pemulihan luka Jadi Anda tinggal letakkan laser pad ini Pada area yang sakit Atau area luka Untuk dapat membantu melancarkan aliran darah secara lokal Sehingga nantinya dapat membantu proses regenerasi sel Dan membantu mengurangi rasa nyeri Mas Panji itu kan alatnya ada portable yang di tangan Terus kemudian ada yang padnya juga Dipakai bisa berbarangan juga di satu rumah Kemudian kalau misalnya alatnya rusak dan lain sebagainya Gimana mas Panji? Pertanyaan ibu-ibu banget khas Oh iya iya Soal garansi gitu ya Langsung serius ya mukanya ya Jadi makanya dokter laser ini kan memang telah hadir di Indonesia selama lebih dari 8 tahun Dan tujuan kami hadir di sini adalah untuk membantu Anda dan keluarga untuk menjadi lebih sehat Oleh karena itu ketika Anda memiliki dokter laser perfect 10 plus ini Anda bukan hanya mendapatkan device-nya saja Anda juga bisa mendapatkan konsultasi dengan tim medis kami secara gratis Anda juga akan dilengkapi dengan garansi spare part sampai dengan 1 tahun Bahkan kalau untuk biaya jasa perbaikan kami tidak pernah mengenakannya sampai kapanpun juga Sebagai bentuk komitmen kami terhadap Anda Tuh terjawab kan Tantri Jadi gak perlu takut kalau ada apa-apa ada kerusakan diberesin semuanya Oh termasuk boleh nanya gak? Kadang-kadang kan kalau ibu-ibu lagi nih ya Pengen tanya lebih lanjut Pengen konsultasi Misalnya ada keluarga lain yang juga punya penyakit ataupun di rumah itu bisa juga Tentu saja bisa Jadi Anda bisa langsung menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca di bawah ini Untuk bisa berkonsultasi dan mendapatkan informasi yang lebih lengkap Bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu keluhan Anda Bahkan bagi Anda penerita stroke Ketika Anda menghubungi kami sekarang juga Anda akan mendapatkan intranasal traffic kit Yang dapat digunakan pada rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala Untuk membantu mencegah stroke Membantu proses pemulihanan dan juga mencegah Jangan sampai stroke terjadi berulang Oleh karena itu tunggu apa lagi Langsung saja hubungi nomor telepon Ataupun Anda juga bisa mengakses ke website resmi yang tertera di bawah ini Dan juga bisa mencari official store Bogomol Yang tersedia pada marketplace online terkemuka di Indonesia Oke, terima kasih Mas Panji buat penjelasannya Terima kasih Kak Ranal Yuk pemirsa, kami berdua mengajak Anda untuk rutin memeriksakan kesehatan Anda Terutama rutin memeriksakan kesehatan darah Kita harus tahu dong status kesehatan kita itu apa Dan jika ada treatment dari dokter Silahkan Anda konsumsi Dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser Yang tadi sudah terbukti banyak dirasakan manfaatnya oleh mereka yang menggunakan Mas Panji, terima kasih banyak loh Terima kasih Mbak Andri Terima kasih pemirsa Jangan lupa untuk selalu sehat Karena ini adalah cara tepat untuk hidup sehat Jangan lupa untuk hidup sehat